Pada minggu dinding hari, tim Sus Black Mamba Polres Bialali mengejar sebuah mobil karena melarikan diri saat polisi mencoba menghentikannya dalam patroli cipta kondisi. Dalam pengejaran ini, polisi melakukan tindakan tegas sehingga membuat kaca bagian belakang mobil pecah. Setelah berhasil dihentikan, polisi langsung menggeledah isi dalam mobil dan menemukan minuman keras di pintu depan samping kemudi. Dari keterangan penumpang mobil, minuman keras tersebut telah dikonsumsi sejauh di rumah dan lari menghindari rahasia karena menduga dibuntuti begal. Karena masih dalam pengaruh minuman keras, kelima remaja ini dibawa ke Polres Bialali untuk menjalani tas urin. Meski hasilnya negatif narkoba, namun perilaku mengemudi dengan kecepatan tinggi dinilai membahayakan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam patroli ini, tim Sus Black Mamba juga membubarkan pesta miras di kawasan kota dan menemukan motor yang tidak dilengkapi dengan surat kenderaan. Patroli digelar untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan pada hari ini kita mendapatkan beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama adalah anak-anak muda yang melakukan atau yang meminum minuman keras. Kita lakukan penangkapan dan pembinaan dan meminta mereka untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Agar mereka tidak melakukan tindak-tindak kriminalitas karena dibawa daripada pengaruh minuman keras.